Hai sahabat bitengah, jumpa lagi dengan bitengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap berjauhkan dan segala coba apapun yang tidak kita inginkan, amin maju-maju, horos buat kita semua sahabat bitengah, ini kita dengan mama kembali ke kebun lagi ya, sahabat bitengah tengok mama, oh biring dia sangat semangat sekali sahabat bitengah, jadi buat hati orang itu senang, tidak mesti mewah, mewah ya, sahabat bitengah jadi mama katanya bisa diakui ke kebun pun kerja seperti ini, aku sudah sangat senang sekali kata mama, rasanya badanku ini hilang capek-capeknya kata mama, tapi kalau di rumah terus capek kata mama ya, jadi ini mama sudah mulai koret-koret, padahal di depan gubuk kita juga sudah bersih dibikinnya ya sahabat bitengah, tengok ah, jadi semangat mama juga buat bitengah lebih semangat lagi kerja ya, jadi disini pak tengah dimana tadi ya dia sudah kerja bik tengah mau cari kayu bakar dulu ya oke ya sahabat bitengah itu ada kayu bakarnya tapi ada juga parit-parit disini harus kita lalui ya oke, bitengah punya akal kita tarik ya pelan-pelan kalau kena takkan kita kepari endah jadi pak tengah melepas sambil potong buah ya sahabat bitengah jadi karena pak tengah potong buah haruslah bitengah masak teh nanti juga dengan pak tengah nanti minum dengan kekuannya ya bitengah juga mau masak nasi nanti ini bagusnya ditarik ya sahabat bitengah ini bagusnya ditarik ya sahabat bitengah biar banyak kayu bakar digubuk jangan asal mau masak cari asal mau masak cari capek ya tapi bisa sangat berat bisa gak ditarik ini oke sahabat bitengah disini bitengah mau masak nasi dulu ya siap masak nasi nanti baru masakan apa teh bitengah lebih bagus cepat-cepat ya biar siap nanti semua sudah bisa bantu pak tengah mamak sudah berhenti sekali teh katakan di lautan anda indang katakan di lautan anda teh oh indah oh patengah sudah datang patengah manen disini kawannya manen di atas ya kebun kita yang dibelikan kakak indang akan terlalu kompak kita gendah teh teh ke tapak tengah teh dulu dimasakkan katanya untuk untuk sekalak oh ke tapak tengah untuk aku dulu seorangnya lah kita akan masakkan lah karena di rumah tadi tak sempat minum juga cepat-cepat tadi kita pergi ya mampu sangat teringin katanya bisa makan nasi di Kudin Tanah itu namanya Kudin Tanah ya Kudin Tanah terbuat dari tanah riuk tanah ketahapak Tengah ya lah samalah itu yang penting ada tanah-tanahnya memang kalau dikebun ini tidak suntuk selalu di tengah senang dibikinnya kata mamak lebih bagus dikebun daripada di rumah di rumah suntuk katanya dikebun apa-apa pegang jadi kerjaan kalau mamak hobi pula dia ke kebun ya daripada di rumah nasi tiga ganteng telur 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 500 kg dapat sawit sudah lumayan ketanya di tengah bilang ya seberapa-seberapa yang penting sudah panen seberapa pun lumayan lah anda itu kan memang sudah ketagihan tongkat ali berasnya agak lebih setengah ini ini enggak nyukui ini enggak ada yang luam karya rata seuragi lebih kita masak nasi kita masak nasi tapi sebentar di tengah malu ini mamak yang paling tidak sabar menunggu masak nasi di ganteng tanah ini ya selamat menikmati selamat menikmati sabar-sabar kembali ini bercanda ya kita harus penyakit seperti ini ya biar tidak terbawa arus ayam dan lape ayam dan lape yang gelaman lebih man-man sudah masak ya sabar di tengah karena kekawan petengah pun sudah datang kita langsung makan Aldi sudah lemas ya ya sudah tenangan jadi wajahnya cerah siapa? belum ada kok belum ada? canda saja begini kalau di kebun sabar di tengah sabar di tengah kita makan siang ikut makan siang semua sabar di tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tambah nasi tambah nasi tambah disana pun maafin gue mau tua oke ya sabar di tengah jadi ini sudah luam eh sudah sudah mendidih langsung buat tongkat habis oke ngantok wadeng ngantok 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 pandainya kalau ngantok ngantok pun enggak apa-apa kalau ngantok ngantok aku keterangkat kok marah kan lalu minum kok dicotak aku suka minum belakang belakang juga ya terlalu cenggergana cenggergana ayo minum pak tadi malam 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 apa lagi kasih oke sama kita mungkin sampai disini dulu kegiatan kita hari ini siap patengah dan semuanya minum tongkat ali kita lanjut kerja lagi mungkin sampai disini dulu terima kasih sudah mengikuti bitengah dan patengah tetap dukung kita ya ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan buat kita semakin terkurung tetap semangat selamai hari-hari kita maju salam satu hati sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih